Halo guys, kita kembali ke alur cerita Papua Anda pernah mendengar dengan namanya Wibda Diego Salah satu anggota primob yang tewas dibunuh oleh orang tak dikenal Ternyata anak pemain dinas Indonesia Kapolda Papua Irjen Pol Matius de Fahiri Lantas mengungkapkan Light a candle, curse the dark It's all the same to me Menurut dia, di situ perawal ketika ada warga setempat bernama Alex Matemat meminta mantuan kepadaku dan gilip dimob Dia mencuri wamin akapi Rustam untuk memibat kesapi Menentukan warga tersebut di distrikio namun Akapi Rustam kemudian mengajak juniornya Wibda Diego untuk menemaninya menembak sapi milik Alex Menembakkan sapi itu kemudian dilakukan Rustam dari jauh-jauh Pada korban Wibda Diego yang memiliki menunggu lokasi Di saat sedang menunggu seniornya Mengecek kondisi sapi Tiba-tiba datang orang tidak dikenal atau OTK Diduga berjumlah dua orang sambil membawa senjata tajam Ola TKP tersebut Wibda Diego diserang dan dianyaya oleh korban Dengan senjata tajam hingga meninggal dunia Terima kasih telah menonton!